Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Siapa yang tau? Eh yang dilakuin Maman bukan sih yang kemarin dilakuin Maman bukan sih itu kan? Gak, gak, gak Gak, gak tau, gak tau, gak tau Gue kasih tau lu ya di Asia tuh emang banyak air guys Kalian gak mungkin bisa nebak Gak mungkin bisa tau cok Gak mungkin anjing Ini yang bilang bali-bali otak lu sih gak tau dimana Gue gak tau cuy Kalian gak bakal tau Pokoknya banyak air Banyak air Ada yang bilang Queen menangis Queen menangis Apa sih otak kalian tuh gimana sih menangis Menangis, menangis karena apa gitu Coba jelaskan kepada gue Mengapa dia tuh harus menangis Coba jelaskan Karena sebelumnya tuh tidak pernah ada apa-apa gitu guys Jadi kalau misalkan menangis tanpa alasan tuh Kalian liat kan IG gue Mencintai sesuatu tuh perlu dengan alasan Membenci sesuatu pun perlu dengan alasan Menangis Karena apa? Itu pun perlu alasan guys Gue butuh tau alasannya apa Lo selingkuh Kan belum Belum ini guys Ngeresmi Selama belum resmi itu Bukan selingkuh Sebelum janur kuning melengkung Itu masih hak Maksudnya masih fair-fair aja Masih oke 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 Bener sih Bener juga sih ya Bener Itu bener Soalnya yang namanya Apa ya Cowok dan cewek Itu harus saling Ya research dulu gitu kan Lo harus coba dulu Yang mana yang bener gitu loh Kalau Soalnya sekali Ya cocok Lo harus tau cocok apa enggak gitu loh Kalau enggak Lo nikah gak bakal happy Betul 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 Kalau lo nikah gak happy Mau ujung-ujungnya juga jadi rumah tangga Ya rumah tangga sampah Betul Tapi gue setuju itu Dua bulan cerai Dua bulan cerai Nah jadi kalian tuh harus bantu dukung doa Supaya corona bangsat Itu hilang dari dunia Itu guys Kuncinya disana Oke 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 Tim-tim yang ditakutin Siapa deal Gue sih gak ada co Gue cuma pengen ketemu RRQ aja gitu loh Nah itu gue sedih Itu doang aja Bukan berarti Bukan berarti gue nganggep mereka Jelek atau gimana ya Kita semua tau lah Kemarin tuh kita kalah Dan gue mengakui Kalo sekalian memang mereka Kemarin dalam performa yang bagus Betul Bukan berarti gue Mengakui mereka menjadi raja Cuman gue paling gak suka Dan gue paling gak mau Diatur-atur sama raja Kayak gitu Betul Pokoknya intinya kita merasa Kayak anjing itu Kemarin BO5 Tapi kayak Aduh coba ada Satu game lagi Dua game lagi Gitu loh guys Kayak kita belum puas lah Belum puas Mereka mana mau Kok banyak kali Coba BO7 gitu kan deal Yoi Habis-habis sih Eh M tuh BO7 ya Kayaknya Kayaknya Sumpah lawan energi kemarin tuh seru banget Parah 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 Bener-bener pecah Kenapa Gue tuh kayak Sulit tangis gitu Coba Kemarin tuh kayak gue Pingin banget anjing Gue gak ngerti sih Soalnya lu tahan-tahan Gak gue tahan-tahan Gue itu udah Udah pingin lepasin Cuman Gimana jelasinnya Sumpah susah banget Entah karena memang gue udah tau Atau alesannya Maksudnya gue gak punya alesan buat nangis Atau memang alesannya tuh belum terlalu kuat Gue kagak ngerti Cuman serius guys Bahas GPX Kenapa GPX Oh yang katanya mau masuk MPL Iya Banyak yang harus Gak banyak yang harus GPX ngelakuin lah Kalo dia mau masuk MPL Satu Managementnya harus jelas Dua Tim social media Tim Videonya Juga harus bagus kan Iya Bukan cuman masalah uang doang soalnya Cuman menurut gue Kalo dia orang bisa benerin itu Itu ya Boleh-boleh aja gitu loh Pasti diterima aja gitu Sama Moonton menurut gue Tapi sebenernya Kayak Masuk slot itu harus 9 Atau harus 10 kok Enggak Walaupun 9 Paling formatnya doang yang diganti Format apa ya Ya format pertandingannya Entah itu nanti dibikin jadi ada grup Entah itu jadi Swiss format Kita gak tau Ngerti Kan ada banyak turnamen format Bahas transfer Apa menurut transfer pemain menurut kita Ajing itu pertanyaan Susah cowo Itu kan ada 8 tim Oke Oke lah Kita mulai Biar pembicaraannya seru dir Menurut lo Apa yang harus diubah oleh Geek Fam Buat dia kayak Of course Simple lah guys Gue bukannya mau Geek Fam shaming Tapi kalau lo tuh udah 3 season Gak sesuai ekspektasi lo Pasti lo bakal melakukan perubahan Ya apa enggak Ya setuju papa Ya kali mau dibawah terus Nah sekarang pertanyaannya Kalau lo jadi Geek Fam Perubahan apa aja yang bakal lo lakuin gitu Main kok Thank you Vincent telurnya Pemain apa ya Kayak apa gitu loh Yang menurut lo Geek Fam harus ngakuin Rombak semuanya Bener-bener rombak semuanya Bener-bener line upnya tuh Harus ubah total gitu Iya ubah total Kalau menurut lo Dir Gue gak tau sih Kalau masalahnya Sejauh ini sih Harusnya Kayak para pemain tuh Bisa menyelesaikan masalahnya Dengan gampang Ketika Kalau dari pandangan gue ya Ketika Geek Fam gak bisa Menyelesaikan masalah yang mereka hadapi Itu Itu memang udah harus diganti Itu pandangan gue Oke Kalau menurut gue sih Harus ubah line up gue Setuju sama Jambu Soalnya gimana ya Kadang Ya ini menurut gue ya Sebagai Owner e-sports Team kan Kalau lo punya pemain Sama management lo itu Gak bisa nyatu Gak bisa nyatu tuh Gak bisa Lo gak bakal mendapetin Result Yang lo mau gitu loh Hasilnya gak bakal Sesuai ekspektasi lo Kunci ya Kuncinya tuh Gimana caranya Lo bisa nyatuin Management Dan pemain lo Kuncinya disana Kalau gue Setuju gue Sama ini guys Buat kalian yang belum tau nih ya guys Ini gue udah Taruh lah Mungkin bisa dibilang Loncat-loncat ke beberapa tim Kayak Lumayan Udah tiga kali gitu Nah Ska Cuman gue bisa bilang guys Di Alter Ego ini Merupakan Boss yang paling bagus ya Kenapa? Karena dia tuh Terjun banget Terjun bareng Bareng Anjing kan Gue udah tolong Ngomong Sumpah Gue tuh pingin bilang Kode Lwin tuh Orangnya tuh Beneran kayak Traikan satu tim Cuman gue udah gak bisa Ngejelasin kata-kata Karena dari kemarin tuh Gue udah kalah Dan otak gue tuh Tolol Anjing Biasanya gue bisa Ngerangkai kata-kata Terus sekarang tuh Kayak WTF Nah tapi Tapi ya emang gitulah Kalau gue kan style Style leadership Gue kan kayak gitu Tapi kan semua orang punya style mereka masing-masing lah Gimana caranya Kalau gue emang gue pengennya tuh Gue sama pemain gue tuh Ada hubungan lah Hubungan yang erat Kalau gue pengennya gitu Soalnya gue merasa kalau gue punya hubungan yang erat sama pemain gue Mau menang mau kalah Itu hal kedua Yang penting gimana caranya Kita tuh bareng-bareng bisa selalu berkembang Let's say Awal-awal season Season 3 Alter Ego Juara 6 Juara 8 Apapun itu gue gak inget Terus season 4 Alter Ego Juara 3 Season 5 Gimana caranya kita Juara 2 Kalau dari gue itu Cuman di season 5 kan kita gagal ya Bisa dibilang kita juara 5 kan Di season 5 Dan menurut gue Ya itu kegagalan lah Tapi disana gimana caranya Kita bisa berkembang lagi Bukannya kita ganti pemain Banyak-banyak Kalau dari gue gak Soalnya dari pertama gue percaya gitu loh Pemain-pemain gue kayak Pemain-pemain gue tuh mekanik gak kalah gitu loh Pemain lain di MPL Kuncinya gimana caranya gue nyatuin 5 sampai 7 pemain ini Jadi 1 Kunci yang disana Dan gue setuju Tentang semua itu kok Setuju banget gak Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.